Halo sahabat trader Kembali lagi di channel pencinta bisnis Kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua Yaitu tentang apa itu roadmap Nah yang mana kalau untuk roadmap merupakan Cara seorang analis Atau seorang trader yang membuat peta harga di suatu charting Nah guna mengetahui arah pergerakan harga ke depannya Seperti apa Nah langkah pertama cara kita melakukan Ataupun membuat roadmap ini Kita harus melakukan yang namanya coding terlebih dahulu Yang mana kalau untuk coding itu adalah Menghubungkan antara swing high ke swing low Swing low dan ke swing high Di video sebelumnya kita juga sudah membahas Apa itu coding dan bagaimana cara kita melakukan coding Nah contoh daripada coding yang sudah selesai Nah disini teman-teman bisa lihat Ini banyak garis Pergerakan harga Jadi disini kita sudah melakukan coding Ataupun menghubungkan antara swing low dan swing high Swing high dan swing low Guna daripada coding ini Kita dengan cepat dengan mudah untuk melihat structure Ataupun bentuk daripada price action Di suatu market tersebut Nah cara kita membuat suatu roadmap Ataupun pentak harga Yaitu pertama-tama kita melakukan coding Disini kita sudah melakukan coding Saya buat contoh daripada roadmap lainnya Kita akan lihat contoh gambarnya Nah disini teman-teman bisa lihat pergerakan suatu harga Kita sudah melakukan coding juga disini Kita menarik yaitu dari swing high ke swing low Dan kemudian kita juga menarik dari swing low ke swing high Kita tarik lagi dari swing high ke swing low Nah kalau kita perhatikan structure harga yang ada disini Ini dia membentuk suatu pola yang namanya Pola chart pattern Salah satu pola chart pattern Reversal ataupun pembalik arah Kalau kita perhatikan Kita zoom Disini dia membentuk pola chart patternnya Yaitu double bottom Kalau kita perhatikan Perlu diingat teman-teman Kalau pola double bottom adalah salah satu pola chart pattern pembalik arah Yang kemungkinan besar apabila terbentuknya pola chart pattern Maka di pergerakan harga tersebut akan berbalik arah Nah cara membuat roadmapnya Ketika teman-teman sudah melakukan coding Yaitu menghubungkan antara swing high dan swing low Swing low dan swing high Yang mana kita sebut disini adalah titik A B Ini titik C Nah teman-teman bisa lihat ini adalah titik A nya Kita tahu ini adalah titik A dan setelah titik A Dia akan membentuk titik B Dan setelah titik B Dia akan membentuk satu titik C Dan kita tahu Apabila titik C dia akan membentuk satu titik D Dan apabila dia gagal membentuk satu titik D Maka dia akan melanjutkan membuat titik A lagi Nah jadi seperti itu A, B Kemudian C lagi Ini adalah structure basic daripada pergerakan harga Nah setelah teman-teman sudah melakukan coding seperti ini Kalau kita lihat Dia membentuk sebuah pola chart pattern double bottom Kalau disini kalau kita ukur menggunakan tools Fibonacci Disini area disini Dia membentuk stop di area kurang lebih 127 Ini area 127 kurang lebih di area 127 Dan apabila suatu harga dia berhenti di area 127 Itu menandakan bahwa Dia akan membentuk suatu pola Yaitu pola pulse break Teman-teman bisa lihat kalau kita lihat di daerah sini juga Di daerah sini juga ada terdapat support Di daerah sini ada support Dan harga ketika menunggu support yang disini Dan harganya mulai berbalik arah lagi Dia melakukan pulse break Nah disinilah kita bisa melakukan entry Nah jadi Cara kita membuat roadmapnya Kita tahu bahwa Ini adalah swing Swing yang ada disini adalah titik C Berarti ini adalah titik D Dan apabila dia gagal Membuat titik D Yang berarti ini adalah titik A Nah Analisa kita adalah Harga akan mengalami kenaikan seperti ini Nah Dari mana kita tahu Harga akan naik seperti ini Kita tahu bahwa Ini adalah salah satu bentuk Daripada chart pattern Yang mana chart pattern Double bottom ini Apabila dia terbentuk Maka harga tersebut akan berbalik arah Nah untuk take profitnya Teman-teman bisa ukur menggunakan Fibonacci Take profit minimal Teman-teman bisa ambil di daerah sini Ini adalah take profit minimal Dan untuk take profit Idealnya teman-teman bisa menggunakan Fibonacci yaitu di ukuran Fibonacci eksternalnya Yaitu di 1618 Dan kalau kita menggunakan Support ataupun resistentasi Teman-teman bisa lihat Di area sini banyak banget Resistennya Classic resistent Kalau teman-teman tarik Sorry ini garisnya kurang rapi Kalau teman-teman tarik di area sini Nah disini area sini Itu banyak banget resistent Jadi kalau harga naik Kemungkinan besar Dia akan naik sampai di area sini Ini sudah maksimal Karena disini terdapat banyak banget Resisten Walaupun harga berhasil Menembus resistent ini Kemungkinan besar Dia akan retresh terlebih dahulu Dia akan fallback Seperti ini baru Next kedepannya Dia akan melanjutkan Trend sebelumnya Nah jadi seperti itu Kesimpulannya Roadmap itu Kita membuat suatu peta harga Inilah yang disebut dengan Roadmap Jadi dengan kita melakukan roadmap Kita tahu bahwa Pergerakan harga tersebut Kita akan seperti ini Ini salah satu kita membuat suatu roadmap Dengan menggunakan pola daripada Chart pattern Ataupun pola Kembalik arah Dan setelah kita melakukan roadmap Kita lihat Apa yang terjadi Apakah benar Analisa kita yang disini Pergerakan harga tersebut Pergerakan harga akan seperti ini Contoh Kasusnya kita lihat disini Kita lihat Nah teman-teman bisa lihat Kita tadi melakukan roadmap Roadmap yang seperti ini Nah kita tahu Bahwa ini adalah pergerakan Daripada Chart pattern pebalik arah Yaitu double bottom Dan teman-teman bisa lihat Dia menembus Resistance yang ada disini Kalau kita perhatikan Harga Melanjutkan up Naik Dan dia berhasil menembus Resistance yang ada disini Nah Walaupun dia Hanya sedikit Sideway Di area sini Dan karena Ternyata terlalu kuat Dia langsung menembus Resistance yang ada disini Nah inilah Fungsi daripada Kita melakukan roadmap Kita Bisa mengetahui Bahwa next ke depannya Pergerakan harga Akan seperti apa Nah terus kita lihat Contoh kasus yang lainnya Yaitu Nah disini teman-teman Bisa lihat Kalau tadi Contoh kasusnya Yaitu kita Menggunakan Kita membuat Suatu roadmap Dengan menggunakan Chart pattern Yaitu double bottom Disini Kita Roadmapnya Kita tidak membuat Dengan chart pattern Kita hanya melihat Bahwa pergerakan harga Disini sedang Mengalami perubahan Sudah mengalami Konsultasi dari Down trend Menjadi up trend Kita lihat Pergerakannya Structure harganya Dia sedang naik Uptrend Kita tahu Ini adalah Badan cangkul Ataupun Framery trend Dan ini adalah Secondary trend Secondary trend Yang mana Kita tahu Bahwa secondary trend Ini adalah Penurunan yang Hanya bersifat sementara Ataupun Hanya fallback Nah kita tahu juga Bahwa ini adalah Titik A Kalau kita buat Tanda Ini adalah titik A Dan ini adalah titik B Dan ini adalah titik C Ingat Pergerakan suatu harga itu Hanya ada Ada 4 Titik yaitu A, B, C, D Ini adalah titik A Dan ini titik B Dan ini titik C Dan kita selalu entry Di titik C Dengan tentunya Menggunakan Entry Menurunkan Time frame Kita menggunakan Multiple time frame Nah disini kita entry Di titik C Kita tahu bahwa ini adalah Kepala cangkulnya Kita akan entry Di titik C Dan cara kita membuat Roadmapnya Yaitu Kita akan membuat Setelah C Maka yang akan terjadi Adalah D Kita tahu Setelah C Terbentuk Maka D Akan terbentuk Seperti ini Ini adalah analisa kita Ini cara kita membuat Roadmap Kenapa harga bisa Berbalik arah Pertimbangan kita adalah Kalau kita ukur dari Titik swing low Yang ada disini Ke swing high Yang ada disini Kalau kita ukur Menggunakan tools Fibonacci Kemungkinan ini adalah Area 50% Area golden ratio Kalau menggunakan Fibonacci Dan itu termasuk Kategori Support harmonic Dan kalau kita lihat Di area sini juga Ada area base Area rally Base rally Nah kemungkinan besar Di area ini Bisa membalikan Arah Dan kalau kita Lihat mungkin Di sebelah kiri Mungkin kita juga Bisa menemukan Support dan Residen klasik Dan Teknik ini juga Bisa kita combine Dengan indikator lainnya Seperti kita menggunakan Indikator Exponential Moving Average Kita gunakan sebagai Dynamic support dan Residen Dan juga kita juga Bisa menggunakan Konfirmasi lainnya Seperti indikator Momentum Stuketik oscilator Dan lain sebagainya Nah inilah yang disebut Adalah Roadmap Kita melakukan Roadmap Kita melakukan Pembuatan Pergerakan harga Bahwa harga Kedepannya akan Seperti ini Nah ini gambarannya Kita menunggu Konfirmasi Dia Melakukan Pembalikan arah Di area sini Kalau kita zoom Ini kan kita Menggunakan Major trendnya Yaitu di Temprime H4 Kalau kita zoom Menggunakan Temprime yang lebih kecil M15 M30 Dia akan lebih detail Kelihatan Ada suatu perubahan trend Dari downtrend Menjadi uptrend Nah Next kita lihat Contoh daripada Gambar kelanjutan Daripada Pembentukan ini Nah teman-teman Bisa lihat Pergerakan yang tadi Pergerakannya up Langsung naik Seperti ini Dia langsung naik Nah inilah fungsi Daripada kita Melakukan road map Kita bisa mengetahui Bahwa pergerakan harga Kedepannya akan Seperti ini Ini fungsi Daripada kita Melakukan road map Nah kita Selanjutnya Mencari Contoh lain Daripada kita Melakukan road map Nah teman-teman Bisa lihat Disini kita Melakukan road map Dengan menggunakan Sebuah chart pattern juga Kalau teman-teman Lihat Harga malam Kenaikan Kalau teman-teman Lihat Dia membentuk Suatu pola chart pattern Kalau kita perhatikan Chart pattern yang dibentuk Adalah Pola chart pattern Continuation Yaitu Pola chart pattern Meneruskan trend Kalau kita perhatikan Teknik entrynya Yaitu Kita entry Menunggu swing Yang disini sudah jadi Lebih bagus Kita zoom Kita lebih detail lagi Menggunakan Minor trendnya Yaitu Di M15 Atau di M30 Kita tunggu konfirmasi Di M15 Atau di M30 Terdapat Ada atau tidaknya Sebuah chart pattern Ataupun Sebuah Candlestick Pembalik arah Nah kita lihat Disini Kalau kita Beri tanda Untuk di area Yang disini Area disini Sebetulnya Terdapat Suatu support Kita tunggu Dia melakukan Pulse break Mungkin konfirmasinya Kita tunggu disini Kan sebetulnya Ada inside bar juga Ini ada mother candle Ini ada inside-nya Inside bar-nya Kita tunggu Dia konfirmasi Tembus disini Baru kita bisa Melakukan entry Dan kalau teman-teman Di chart Melihat pola seperti ini Kemungkinan besar Dia akan melanjutkan Trendnya Yaitu trend Bullish Nah Cara kita melakukan Kodi Sorry Cara kita melakukan Roadmap Kita Menggambar Seperti ini Kita tarik Sebelumnya kita Sudah tahu Bahwa apabila Kemunculan Pola ini Maka akan Melanjutkan Trend Nah seperti ini Ini adalah Salah satu Bentuk Kita melakukan Roadmap Nah target Pressnya Adalah di area Sini Ini target Press Idealnya Nah ini Adalah contoh Salah satu Analisa kita Dan kemungkinan Bisa jadi juga Yang namanya Market Pergerakannya Tidak pasti Fluktuaktif Walaupun Dia Kemungkinan besar Akan melanjutkan Trend Bisa jadi juga Bahwa Polivisnya Bisa gagal Bisa jadi Seperti ini Bisa jadi Dia hanya Bergerakannya Seperti ini Baru naik Nah dia Seperti Membentuk Suatu Puala triangle Tapi yang jelas Kita tetap Meletakkan Stop loss Kurang lebih 2 atau 3 kali Spread Di area Support yang ada Di sini Nah kalau kita Lihat Yang terjadi Next nya Seperti apa Nah teman-teman Bisa lihat Pergerakannya Ternyata Polivisnya Memang benar-benar Bekerja Dia tembus Sampai di area Sini Harga Mengalami Kenaikan Dan Ini ada Area Resistance Resistance pun Ditembus Dia hanya Melakukan sedikit Sideway Di area Sini Harga Melanjutkan Kenaikan Nah inilah Fungsi Daripada Kita Melakukan Sebuah Roadmap Jadi Roadmap Ini Sangat Penting Sekali Bagi Kita Seorang Trader Ataupun Analis Nah dengan Kita Bisa Melakukan Roadmap Jadi Kita Kita Tahu Pergerakan Pergerakan Next Kedepannya Mau Ke Arah Mana Dan Seperti Apa Jadi Seperti Itu Cara Kita Membuat Suatu Roadmap Ataupun Peta Harga Oke Teman Teman Semua Cukup Sekian Video Kali Ini Tentang Cara Membuat Roadmap Semoga Video Kali Ini Bisa Bermanfaat Buat Teman Teman Semua Agar Channel Ini Tetap Berkembang Jangan Lupa Tekan Tombol Subscribe Dan Nyalakan Lagi Tentang Tentang Tentang